Seorang anggota polisi tewas dianihaya di Palangkarya. Anggota bernama Aibda Andre Wibisono ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Kepergian Aibda Andre menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarganya. Nenek korban, yakni Mini Diawan, mengatakan telah mengikhlaskan kepergian cucunya tersebut. Hal itu disampaikan oleh Mini Diawan pada Minggu 4 Desember 2022. Mini Diawan mengatakan dirinya tidak mengetahui permasalahan yang menimpa cucunya hingga terjadi kasus pembunuhan. Meski begitu, pihak keluarga berharap agar para pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.